Intro Pemirsa, di masa pemerintahan Presiden Sosialo Bambang Yudhoyono, tren korupsi ternyata tidak menurun. Korupsi malah semakin menemukan bentuknya dan kebanyakan berada di lingkaran kekuasaan. Di tengah rai, hal itu terjadi karena inkonsistensi kepemimpinan politik SBY, yaitu adanya standar ganda pemberantasan korupsi. Ya, mengapa era Presiden Sosialo Bambang Yudhoyono gagal memberantas korupsi? Dan benarkah kasus korupsi yang ada di Indonesia hampir sebagian besar berhubungan dengan keluarga Cikias? Lalu inikah rapor merah pemerintahan dalam pemberantasan korupsi? Mendiskusikan hal itu, kita akan berbincang dengan Ade Irawan, Koordinator ICW, dan juga Asep Iwan Irawan, Pengamat Hukum. Selain itu, nanti turut hadir bersama kita, politisi Partai Demokrat Rohut Sitompol. Dan di segmen berikutnya, kita juga akan bergabung dengan Johan Budi, Deputi Penindakan KPK. Kita sapa dulu mungkin yang di studio ya? Terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah hadir. Mas Ade juga terima kasih sudah hadir. Benar ya, korupsi sekarang sudah semakin menemukan bentuknya ke Mas Ade dulu 10 tahun pemerintahan SBI. Anda melihat bagaimana ICW sendiri? Ya, paling tidak ukurannya kan IPK yang sering menjadikan rujukan umum. Atau kemudian kalau kami punya namanya tren pemberantasan korupsi. Tren penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Nah, kalau dilihat dari jumlah kasus, jumlah kerugian negara, ya umumnya terus meningkat. Memang bisa, kalau data kami bisa dimaknai dua gitu ya. Pertama, aparat menegak hukumnya makin membaik. Atau yang kedua, korupsi makin menjadi. Dan ya, dalam kajian kami memang kecenderungannya, korupsi kami bagi menjadi dua. Ada korupsi politik dan ada korupsi birokrasi. Dan umumnya, ini saling berkaitan. Korupsi-korupsi politik yang banyak terjadi, yang saya kira yang banyak melibatkan politisi maupun elit di kementerian. Itu biasanya akan diikuti oleh birokrasi. Karena birokrasi yang akan mengeksekusi anggaran. Mas Ade, ini apakah trennya semakin kesini, semakin bagus bentuk artinya kreativitas mereka melakukan tindakan korupsi itu seperti apa? Ya, kalau modus sih, ya umumnya kalau modus korupsi modus tradisional. Gak ada modus baru? Ya, paling apa, pas korupsinya yang agak mulai berubah. Kalau dulu pada saat implementasi anggaran, eksekusi anggaran. Sekarang pada saat perencanaan anggaran. Yang kemudian saya katakan banyak melibatkan orang-orang yang punya keundangan besar dalam proses perencanaan anggaran. Baik itu di Senayan maupun di masing-masing kementerian. Dan kalau dilihat dari polanya, umumnya ya apa, ada kalau yang sering kami sebut itu ada trio macan, korupsi politik. Jangan macin-macin trio macan loh, nanti Kang Asep paling suka nih trio macan. Yang mohonnya Kang Asep ada macan nih. Tapi Kang Asep, bicara soal macan nih. Apa kita perlu macan yang mengaum keras untuk membelitas korupsi? Apa 10 tahun ini tidak kelihatan macannya? Ya, korupsinya raja macan loh. Sekarang gini, kalau saya lihat korupsi itu sekarang saya ibaratkan, ada istilah yang kalau di bahasa hukum terstruktur, masif, dan sistematis ya. Terus sebenarnya itu yang menarik, korupsi itu kalau dulu kan sendiri bapaknya dibawa pulang untuk ibunya, ibunya belajar untuk anaknya. Udah berikut, tren berikutnya apa? Istrinya diajak gitu kan. Sekarang trennya apa? Bapak, ibu, anak, ajudan, termasuk pengawal. Ini hebatnya korupsi di Indonesia. Artinya apa? Seperti keluarga berencana, naik mobil rame-rame gitu kan. Ini yang dikatakan semakin menemukan bentuknya itu Kang Asep. Bukan semakin menemukan bentuknya, bentuknya semakin gak jelas gitu. Gak jelas itu karena semua diajak ke korupsi. Lama-lama tidak hanya dari keluarganya kan, teman sekampung, teman sedulur, teman segubernur, teman sekasur ya. Dan batur-batur semua itu akhirnya kecebur gitu kan. Keceburnya ketemu ICW, ketemu LSM-LSM lainnya, pempermati anti korupsi. Bahwa mereka ketahuan gitu bahwa mereka menjadi maling-maling itu, ya malingnya justru ke kampungan gitu. Jadi dulu bentuknya kalau korupsi sama menurut saya kan. Lalu sih ngambil uang negara kan setidaknya, atau terima uang ini, uang preman. Kalau preman kan di Tanah Abang, atau di pasar-pasar lainnya gitu banyak. Kalau ini preman-nya kan berdasi, bukan berdasi yang ini gitu. Enggak, kalau ini presenter beda. Beda beda. Ini halal uangnya. Ya, preman-nya presenter juga. Iya, bisa juga. Ngomong-ngomong kita punya data nih, kita lihat dulu grafis berikut ini, pemirsa. Ini adalah indeks korupsi atau persepsi korupsi, di mana letak atau posisi negara kita di tahun 2013 itu peringkat 114, dengan indeks persepsi korupsi 32. Sementara setahun sebelumnya, tahun 2012 itu di 118 posisinya, dengan indeks persepsi korupsi di 32. Sementara di tahun 2011 itu korupsi Indonesia peringkat 100, indeks persepsi korupsinya 3. V, maksudnya apa nih V? Ya, saya juga cukup bingung. Tapi kalau saya lihat ada... Ini bagus atau jelek ini, nanti Kang Asep harus ceritanya. Tapi kalau dilihat dari peringkat korupsi Indonesia, kita lihat tahun 2010 itu sempat berada di peringkat 100, terus turun di tahun 2012 peringkat 118. Nah, ini 2009 dan 2010 pun sebenarnya juga ada fluktuasi ya, tapi indeks persepsi korupsinya tetap di 2,8. Ada kenaikan lagi di tahun 2013. Ya, meskipun seperti itu, kalau Kang Asep sendiri melihat bahwa dengan Anda katakan, semakin kelihatan sebenarnya ya, korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat kita dan melibatkan banyak pihak di sekitarnya. Ini sebenarnya yang salah siapa, Kang Asep? Artinya yang mengawasikan atau mereka sama-sama bekerja sama juga? Ada hubungan kerja sama begitu, Kang Asep? Saya pikir sistem perundang-undangan tahun 1957 sampai terakhir 2001 begitu banyak peraturan perundangan. ICW teriak-teriaknya udah lebih dari macan, teriakan lebih dari harimau macannya. Kemudian yang ditangkap oleh KPK banyak, tiap hari dipajangin ya. TV juga seluruh media, dulu TV cuma satu kan, TV yang itu, TV pemerintah punya. Sekarang TV hampir berapa, antenenya udah 26-70, udah banyak. Tapi mereka kenapa tidak kapok gitu kan persoalannya kan? Kenapa? Siapa yang salah persoalannya? Yang salah sebenarnya, yang salah ya dia gitu kan? Udah tahu undang-undang melarang, mereka juga ICW juga marah, KPK juga nangkapin, dulu KPK nggak ada juga ketangkap juga kejaksaan polisi. Nah, ini kan semakin bukannya semakin berkurang, semakin bertambah gitu kan? Bukannya pertobatan, agama pemunuh memang pertobatan. Tapi karena apa ya? Tadi saya katakan, korupsi ini karena apa? Karena empat hal, karena kebutuhan, karena keserakahan, karena kesempatan, karena pola hidup pamer gitu kan? Ingin disebut, baru jadi pejabat, konsumurisme. Ingin disebut pejabat, kaya, dulunya mungkin preman. Sekarang preman di Senayan, preman di deket-deket itu lingkungan pemerintahan. Nah, lihat istrinya cantik kayak begini, nggak pasti kan ingin bagaimana makin istrinya supaya gagah, anaknya supaya sekolah di luar negeri. Yang ngerampok. Yang ngerampoknya polanya masih lama, ada bilang kan? Polanya masih memaaf, minta uang preman. Nah, sekali lagi kembali, yang saya, orang yang bersangkutan. Betapa negara udah membuat aturan, ya kehukum dan juga penegah hukum juga sudah mulai, ada KPK. Tapi kenapa nggak berhenti? Mungkin karena keteladanan, Kang Asep. Artinya kalau melihat bosnya aja korupsi, yang dibawa? Tepat. Karena kita, ala budaya, kita budaya paternalistik, ya harus polisor itu ladan. Tapi karena pemimpinnya cuma wacana, tidak pernah dilaksanakan. Pemimpinnya maksudnya siapa nih? Presiden? Ya, banyak. Kalau pemimpin, maka di Republik ini, ya bisa dieksekutif, bisa dilegislatif, bisa dijudikatif. Tahu buktinya mereka kutip semua. Menurut Anda berdua, Presiden korupsi nggak? Ya nggak lah, selapa belum ditentukan, jangan bilang korupsi. Kalau kata ICB bagaimana? Mas Ade? Ya, saya tadi juga... Anda kan bukan politisi, jadi jawabannya langsung aja. Dalam konteks pemberatasan korupsi, will ada, tapi action yang kurang. Kalau action tidak ada, apakah bisa dianggap sebagai tindakan koruptif? Ya, bukan dikatakan seperti itu. Kan mereka berjanji, bersumpah janji untuk beratas korupsi. Tidak serius, gitu ya. Nah, pertanyaannya kenapa tidak serius? Partinya kan mengarah ke situ juga kan, Mas Ade sebenarnya? Itu yang pertamanya, kedua. Kenapa juga misalnya menteri-menterinya, bahkan ada yang berasal dari partai dia. Paling tidak tiga orang, yang menteri yang aktif, yang kemudian terlibat. Dua diantaranya dari partai tempat Presiden berada. Itu justru tidak mengindahkan. Tidak mengamini apa yang diinginkan oleh Presiden. Ini kan harus kita pertanyakan. Faktornya apa? Apakah kemudian kurang diawasi? Atau ada faktor-faktor yang lain? Kurang keberanian mungkin? Siapa yang kurang berani? Ya, pengawasnya, supervisernya, Presidennya. Ya, mestinya betul. Ketika ada anggota yang terlibat dalam kasus korupsi, mestinya langsung diceluarkan. Kenapa kurang berani? Karena dia juga terlibat begitu? Saya tidak bisa katakan seperti itu. Yang keras kurang berani. Masih segmen pertama, V. Jangan terlalu keras. Kita break dulu ya. Pemirsa, kami segera kembali selesai lagi. Tetap bersama kami.